Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya di bulan puasa, sehat? Sehat Baik, hari ini kita akan belajar materi yang sudah kemarin kita pernah belajar bersama ya Materi pada tajar ini adalah tentang perubahan Wujud Masih ingat ya dengan materi perubahan wujud benda, minggu kemarin kita sudah pernah belajar Masih ingat, Arka masih ingat? Masih? Oh udah ingat, bagus, kalau udah ingat ya nanti kita belajar lagi Di sini Bu Guru punya sebuah benda, bisa dilihat ini apa? Ini apa? Uyun bisa lihat? Lilin Lilin, oke lilinnya boleh nyalakan ya Oke Nah, sudah menyala Kira-kira lilinnya kalau menyala Apa yang terjadi pada lilin yang tadi tidak menyala? Ada yang bisa? Mohon maaf ini anginnya Apa yang akan terjadi pada lilin tersebut? Mati lagi Lilinnya mencair Lilinnya mencair, berarti kenapa dikatakan mencair? Mati Kenapa dikatakan mencair? Karena terkena panas api Karena terkena panas api, dia berubah tidak bentuknya? Dari yang awal, ketika setelah dibakar? Berubah tidak? Nanda bisa menyebutkan? Uyun? Bisa berubah tidak? Bisa mendengar suara budenang? Oke, perhatikan Lilinnya ini termasuk benda padat atau benda cair? Benda padat Kemudian setelah dibakar, dia mengeluarkan seperti cairan Berarti berubah dari padat menjadi apa? Maka disebut? Mencair Di sini kalian punya kertas Kalau diopan tidak kelihatan Gue tunjukkan saja Coba dibaca ini apa? Ini? Padat, yang ini? Di sini sudah ada tanda panahnya Tetapi budenangnya tidak menuliskan Apa bentuk perubahan wujudnya Contoh, di sini ada gas Ini ada apa? Perhatikan panahnya Dari padat ke gas Ini disebut apa? Masih ingat? Pembelajaran minggu yang lalu? Menyublim Menyublim Apa? Menyublim Padat ke gas Benar atau tidak menyublim? Uyun? Benar Oke, ubur bukitan ya Di sini benar sudah menuliskan Dari padat ke gas Oke Perhatikan ya Nah ini Tadi arka yang menjawab Dari benda padat Berubah menjadi gas Di atas panahnya Maka disebut? Mengkristal Kalau kebalikannya Dari gas Menuju padat Disebut? Mengkristal Gimana caranya kamu tahu Contoh perubahan wujud benda Mengkristal? Punya lemari es di rumah? Punya Punya Kalau kamu buka freezernya Biasanya di atas Ada yang seperti Butiran-butiran itu Itu contoh apa? Perubahan wujud apa? Mengkristal Wah, pintar Begini ya Karena hari ini adalah Kita Belajarnya di rumah Online Karena efek pandemi Corona COVID-19 Jadi ibu guru minta Agar kamu di rumah Meminta bantuan orang tua Sebagai pengganti ibu diana Untuk mengobservasi Sikap kamu Cara mengerjakannya di rumah Jadi nanti kamu siapkan Alat dan bahan Yang pertama ada Lilin Dua batu bata Kaleng bekas Pasir Kemudian kapur barus Kapur barus Piring Aluminium Dan es batu Nanti bukunya ada di Aturannya ada di buku paket Kamu lakukan eksperimen di rumah Nanti hasilnya Kamu videoin Kamu kirim ibu diana Kamu tulis Purban wujud apa saja yang terjadi Paham ya? Jangan lupa Minta bantuan orang tua Untuk mengamati di rumah Memperhatikan cara kerja kamu Tolong didampingi Caranya sama Lilin dinyalakan seperti tadi Di atas dua batu bata Letakkan kaleng di atas Berisi pasir kering Berikan kapur barus Ditutupi oleh piring aluminium Kemudian Diberes batu Kemudian Kamu lihat Dalam waktu 10 menit Apa yang terjadi dengan benda-benda tersebut Paham ya? Hasilnya Nanti Kamu tulis di buku Dan videonya juga dikirim Sebagai bukti hasil belajar Sudah bisa dipahami? Ya baik Jangan lupa selesai di rumah Kita jaga kesehatan Semoga ibadah puasanya dilancarkan Ya kenapa nanda? Kamu bereksperimen di rumah Melakukan eksperimen Untuk mengetahui perubahan Wujud benda Didampingi oleh orang tua Paham ya? Nanti hasilnya Kamu kirim ke budiana Jadi kegiatan kamu itu Ketika bereksperimen Di video Di video Videonya kirim ke budiana Minta bantuan orang tua Untuk membantu Menilai sikap kamu Cara kerja kamu Ya Paham? Sudah bisa dipahami? Tetap belajar di rumah Jangan lupa solatnya Ibadah puasanya Semoga dilancarkan Dan tetap sehat selalu Terima kasih ya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati